Sebanyak 1.170 relawan mengikuti peringatan World Earth Day atau Hari Bumi dan Air yang berlangsung di bantaran Taman Berantas Kota Kediri, Sabtu, 27 April 2024. Kegiatan ini dimeriahkan dengan penanaman ratusan pohon penghijauan di bantaran sungai dan penebaran ribuan benih ikan di Sungai Berantas. Kegiatan ini juga diikuti penjabat wali kota Kediri Zanariah dan Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastio Priaji yang naik perahu mengikuti kegiatan susur sungai berantas. Sejumlah benih ikan endemik sungai berantas yang ditebar seperti wader, tawes, baderbang, sengkaring, dan nilam. Sedangkan bibit tanaman yang ditanam di antaranya, buni, jati belanda, mundu, ketepeng, beringin, keluak, gayam karet kebo, asam, dan kayu lanang. Penjabat wali kota Kediri Zanariah mengharapkan dukungan masyarakat dan relawan untuk menjaga lingkungan kota Kediri bersih, sehat, dan nyaman. Relawan, masyarakat, semua mendukung untuk tidak hanya memperingati hari bumi maupun hari air sebelumnya, tapi ini adalah kebutuhan kota Kediri sendiri yang harus kita hidupkan untuk selalu berbersih, menjaga lingkungan kota Kediri menjadi bersih, sehat, nyaman. Ya kalau melihat dari sampahnya, tidak terlalu banyak, tapi kan ada cek gondok bulma ya, nah itu kan harus kita bersihkan, agar sampah-sampah yang nanti dari daerah lain kan itu mengalir. Sebenarnya bukan kota kita yang ngebuang sampah, tapi kan kita tidak bisa salahkannya, kita harus tetap wajib membersihkan yang mengalir di depan kota kita. Pesertanya dari relawan, provinsi juga mendukung, Korkopinda mendukung, OPD semua mendukung, jadi saya bersyukur kota kita ini selalu bersatu kontak, berkolaborasi. Untuk itu ya saya berharap tadi sesambungkan saya, ini tidak hanya hari ini, tapi ada kita lakukan berkala. Nah, kenapa ditebar ikan? Karena saya sudah lapor dengan Bapak Menteri Dalam Negeri juga untuk rencana ini, dan mengelangkan ini. Kenapa saya cerita ini menebar ikan lokal, yang saya pun tidak tahu kalau ada ikan dewa yang langka, dan taunya sudah bisa dibudidayakan oleh teman-teman. Nah, itu tolong media bantu kita untuk memonitor, mengevaluasi ke masyarakat kita, jangan nanti belum apa-apa sudah disetemu. Mending kita diamkan dulu hidup, membesar ikan-ikan itu, baru kita adakan misalnya lomba mancing, segala macam. Jadi tidak sia-sia yang ikan kita tembak.